Hari ini, tanggal 3 Desember 2021, hari Jumat, dari Wihara Damadayada, Medan. Kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abhidhamadha Sanggaha, bab ke-9, bab tentang pengembangan batin, kamadhana. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang Nibbana, kebahagiaan Nibbana. Jadi hari ini, kita lanjutkan penjelasan tentang Upasama Sati. Upasama Sati adalah perenungan berulang kali tentang kekualitas Nibbana, kedamaian Nibbana. Oleh sebab itu, di pertemuan sebelumnya, Banti sudah kasih gambaran Nibbana itu seperti apa. Jadi baru bisa kita bayangkan Nibbana itu seperti apa. Karena dijelaskan bahwa yang melatih meditasi ini, cocoknya adalah mereka yang buddhi carita. Ya, yang karakteristiknya atau sifatnya itu bijaksana. Sehingga bagi mereka yang belum merealisasi Nibbana, Jadi masih putu jana, biasanya akan kesulitan membayangkan kedamaian Nibbana. Karena mungkin belum merasakan, juga bisa jadi karena pemahaman. Apa yang disebut dengan Nibbana, masih belum kuat, jadi sulit untuk membayangkan. Jadi kemarin Banti sudah jelaskan tentang Nibbana, kurang lebih ya, sebagai gambaran saja. Jadi hari ini adalah bagaimana mengembangkan meditasi ini. Yang pertama, jadi total ada 25 cara kita merenungkan kualitas Nibbana ini. Yang pertama, Madanimadana. Jadi seperti kalau kualitas Buddha kan kita merenungkannya sebagai arahang, sama sambudho, wijacarana sampano. Nah ada sembilan kualitas untuk perenungan kualitas Buddha. Nah sebelum merenungkan juga jadi kita harus tahu artinya apa, arahang itu apa. Baru kita bisa renungkan berulang kali secara mendalam. Nah yang pertama untuk kualitas Nibbana itu adalah Madanimadana. Padamnya mana yang dapat membuat mabuk. Sebagaimana yang kita tahu ada mana, sombongan. Tapi ada tiga jenis mana, memandang diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain, atau lebih superior daripada orang lain. Mana yang kedua adalah memandang diri lebih inferior daripada orang lain, atau lebih rendah. Atau memandang diri sama dengan orang lain. Nah jadi tidak hanya sombong, tapi sebetulnya membanding-bandingkan. Harusnya tidak membanding-bandingkan bahwa bukannya semua orang itu sama, atau tidak boleh dibandingkan, tapi masing-masing makhluk itu memiliki kamannya masing-masing. Segala sesuatu itu terjadi karena memiliki sebab. Nah kalau kita merenungkan demikian, jadi mana tidak muncul. Tapi kalau kita menganggap kita lebih baik, lebih rendah, atau sama sebanding. Jadi kita menempatkan diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah itu mana? Nah jadi waktu merealisasi nibbana, nah kemarin juga nibbana itu apa? Adalah sebetulnya padamnya nama rupa. Berhenti, muncul, dan lenyap nama rupa. Nah tapi bukan secara panyati ya. Ada misalnya arupajana yang ketiga, itu adalah ketiadaan. Itu disebut sebagai abhawak panyati. Konsep ketiadaan. Jadi objek dari arupajana ketiga adalah konsep. Tidak ada. Itu juga kalau secara spesifik, tidak adanya arupajana yang kedua. Arupajana yang pertama. Kesadaran arupajana yang pertama sudah tidak ada lagi pada saat merealisasi arupajana yang kedua. Nah ketiadaan itu adalah objek dari arupajana yang ketiga. Nah jadi itu adalah konsep. Tidak adanya konsep. Kalau nibbana, itu bukan konsep. Paramata. Yang bisa direalisasi hanya mereka, bagi mereka yang sudah melewati tahap-tahapan wipasana. Tahapan pemurnian. Tujuh pemurnian. Nah jadi meskipun nama rupa padam, tapi bukan sebagai konsep. Nah jadi salah satunya cara merenungkan kualitas nibbana adalah padamnya mana. Waktu merealisasi nibbana tentunya mana tidak ada. Jangankan mana, lobha, dosa, moha, rupa tidak ada, nama juga tidak ada. Jadi ini hanya perumpamaan menggambarkan nibbana. Jadi padamnya mana. Mana membuat mabuk. Mabuk itu artinya lupa diri. Jadi waktu mana muncul, kita lupa diri. Jadi seperti orang mabuk. Makanya disebut mada. Seperti sura meraya, maja, pamada, tan. Mada. Padamnya mana yang dapat membuat mabuk. Itu satu kualitas nibbana. Kualitas yang kedua, ipasa winaya. Padamnya tanha. Yang ingin menikmati kesenangan indera. Nah tanha, keserakahan. Sebagaimana kita tahu, Nibbana juga berasal dari kata wana. Wanato. Wanato nikhan, tanti. Jadi melampaui wana. Wana juga sinonim dari tanha atau lobha. Jadi disini sesuai. Pipasa, winaya, padamnya tanha. Menyingkirkan tanha. Tanha menginginkan kesenangan indera. Sedangkan nibbana. Nibbana adalah objek. Nibbana tidak bisa menginginkan. Tapi kesadaran yang merealisasi nibbana, Itu disebut sebagai dhamma rasa. Satu rasa saja. Dhamma itu satu rasa, yaitu pembebasan. Wimoka. Wimuti. Jadi, ajaran sang Buddha hanya memiliki satu rasa. Yaitu pembebasan. Termasuk nibbana. Waktu kesadaran merealisasi nibbana, Itu tujuannya adalah untuk pembebasan. Jadi, keinginannya bukan untuk menikmati kesenangan idra, Tapi untuk mencapai kebebasan. Kebebasan dari nama rupa. Kebebasan dari samsara. Kebebasan dari kotoran batin. Itu sebabnya, waktu merealisasi nibbana, Kualitas nibbana juga salah satunya adalah padamnya tanha. Padamnya keinginan untuk menikmati kesenangan idra. Sesungguhnya sebelum merealisasi nibbana, Kesenangan idra ini sudah agak jauh teredam. Karena untuk merealisasi nibbana harus berlatih sama-sama adhi. Sama-sama adhi juga ciri-cirinya apa? Yaitu, teredamnya kesenangan idra. Keserakahan terhadap kesenangan idra. Kemudian, kualitas yang ketiga. Alaya samughata. Pemutusan total dari lima kamaguna. Alaya. Alaya itu kadang, Kalau kita melepaskan sesuatu, Melepaskan kepemilikan terhadap sesuatu, Kadang kita masih berharap untuk didanakan lagi. Nah itu artinya alayanya masih ada. Jadi maksudnya adalah kemelekatan. Masih mengharapkan. Masih harap-harap. Nah tapi samughata artinya sudah diputus, Dihancurkan sama sekali. Jadi pemutusan total dari kemelekatan terhadap lima kamaguna. Kamaguna adalah kesenangan idra. Lima kemelekatan terhadap kesenangan idra. Nah waktu merealisasi nibbana, Juga nibbana sendiri hanyalah objek. Jadi nibbana tidak bisa memutus. Tidak bisa memutus keserakaan terhadap lima objek indra. Tapi citanya, maga cita yang memutus kotoran batin. Yang mencabut kekotoran batin. Jadi maga cita yang mempunyai fungsi, Menyingkirkan kekotoran batin. Nah salah satu kualitasnya jadi nibbana itu adalah, Karena kesadaran yang merealisasi nibbana, Harus kesadaran khusus. Jadi nibbana juga merupakan pemutusan total. Dari lima kamaguna. Yang keempat, watu paceda. Warta, kupa cita. Warta adalah sebetulnya lingkaran. Siklus atau perputaran lingkaran. Jadi kilesa warta, kama warta, wipaka warta, Sering disebut seperti itu. Istilah-istilah di dalam suta abidama. Jadi warta, upaceda. Upaceda adalah memutus, memotong. Memotong tebhumaka. Warta, lingkaran. Tebhumaka. Tiga bumi. Tiga bumi. Tiga alam. Tiga alam ini apa? Alam indra, alam indra, alam indra, alam arupa, kemudian juga alam rendah. Jadi intinya adalah 31 alam. Sudah memutuskan atau memotong lingkaran 31 alam. Nah, 31 alam ini, kenapa kita selalu berada di lingkaran 31 alam? Makhluk itu katanya yang belum merealisasi arahat, akan terus berputar-putar di 31 alam, kadang sebagai hewan, kadang di neraka, kadang jadi manusia, kadang jadi dewa, kadang jadi brahma. Tidak lepas kalau belum menyingkirkan awija. Nah, itulah namanya belum terlepas dari samsara. Watak samsara. Samsara watak. Lingkaran samsara. Nah, kenapa orang belum terlepas dari lingkaran samsara? Itu karena masih melakukan kama. Masih mengumpulkan kama. Masih ada kilesa. Masih punya kekotoran batin. Masih juga harus siap untuk menerima buah dari kama-kama yang sudah dilakukan. Jadi ada kama, kilesa, wipakawata. Ada tiga putaran, tiga siklus. Kama-wata. Kilesa-wata, wipakawata. Nah, karena nibbana sendiri, fungsinya adalah mengikis kekotoran batin. Mencabut kekotoran batin setahap demi setahap. Jadi semakin perlu empat kali untuk merealisasi nibbana. Dengan magacita, empat kali harus direalisasi. Sebetulnya magacita mengambil objek yang sama, nibbana. Jadi seperti Anda melihat bante. Bante adalah objek dari kesadaran kalian. Jadi Anda harus mengambil bante sebagai objek empat kali. Nah, untuk nibbana. Sebetulnya objeknya sama. Jadi misalnya kadang-kadang Anda harus dengar dhamma itu empat kali. baru paham betul atau paham sempurna. Jadi kalau Anda dengar cuma satu kali, mungkin pemahamannya cuma 25 persen. Tapi kalau Anda dengar dua kali, 50 persen. Tiga kali 75, empat kali baru 100 persen. Nah, sama ya. Karena dijelaskan kilesa kita, kotoran batin kita itu, sudah berkerak, sudah mengakar kuat. Jadi seperti kalau gelondong, pohon. Pohon yang besar, itu kalau satu kali tebas, satu kali dikapak, itu tidak bisa langsung putus. Karena apa? Terlalu besar, terlalu keras. Nah, jadi kilesa kita itu seperti kayu yang keras atau kayu yang besar. Jadi kalau sekali dipukul, ditebas, itu tidak bisa langsung putus. Jadi setidaknya minimal, empat kali tebas. Baru bisa putus total. Nah, sama. Jadi meskipun nibbana, sama-sama nibbana, Sotapati Magha juga mengambil nibbana sebagai objek. Sakadagami Magha juga mengambil nibbana sebagai objek. Begitu juga Arahata Magha mengambil nibbana sebagai objek. Tapi fungsinya berbeda. Intinya adalah untuk memotong semua. Untuk memotong semua kotoran batin. Nah, jadi nibbana salah satu kualitasnya adalah memotong atau memutus lingkaran samsara. Wata Upaceda. Nah, yang kelima, Tanha Khaya. Kehancuran dari Tanha. Dari seluruh Tanha. Nah, ini agak sama. Sama pipa sakwinaya. Sama saja. Jadi sebetulnya kualitas arahang, sama sambudho, wijacarana sampano, semua mengarah ke hal yang sama. Siapa? Buddha. Kualitas Buddha. Tapi kualitasnya agak sedikit-sedikit berbeda. Dilihat dari beberapa sudut pandang. Kualitas-kualitas Buddha. Nah, jadinya semua adalah representasi dari Buddha. Begitu juga ini, 25 kualitas ini, semua menggambarkan hal yang sama. Yaitu nibbana. Hanya dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi salah satunya adalah kehancuran dari seluruh keserakahan. Tanha. Nah, yang keenam, wiraga. Wiraga artinya tidak adanya raga. Sama, Tanha. Fenomena tidak adanya raga. Nibbana sendiri, seperti yang kita tahu, adalah padamnya nama rupa. Sedangkan, cita yang merealisasinya berasosiasi dengan Kusala. Kusala. Kusala cetasika. Kemudian juga berasosiasi dengan jalan mulia berunsur delapan. Sama sekali tidak ada berasosiasi dengan raga atau tanha. Oleh sebab itu, tidak ada raga waktu merealisasinya nibbana. Nirodha. Padamnya seluruh tanha. Sama saja ya. Hanya menggunakan istilah yang berbeda. Kemudian nibbana. Bisa juga. Jadi waktu kita meditasi, kita merenungkan nibbana, 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 begitu ya. Jadi nibbana artinya apa? Fenomena yang terbebas atau tidak berasosiasi dengan wana. ni, wana. Dari kata ni dan wana. Wana adalah tanha. Sama saja ya, sinonim. Yaitu merupakan pengikat atau belenggu untuk terlahir di beragam alam kehidupan. Jadi, mengikat. Sama seperti wana itu kadang-kadang bisa diterjemahkan seperti hutan. Jadi, wana yasa. hutan yang terkenal. Jadi, wana. Bisa juga hutan. Nah, hutan, kenapa hutan mirip seperti belenggu? Jadi, kadang kalau kita masuk hutan, kita tersesat. Jadi, wana bisa diartikan sebagai belenggu atau pengikat untuk terlahir di beragam alam kehidupan. wana berubah jadi B. V berubah jadi B. Kemudian, datang satu lagi B. Ini semua adalah peraturan-peraturan pali, tata bahasa pali. Jadinya, ni plus wana berubah jadi nibbana. B-nya jadi dua. Jadi, nibbana sendiri artinya adalah bebas dari wana, bebas dari belenggu. yang menyebabkan terlahir di beragam alam kehidupan. Sama saja, sama istilah yang tadi. Jadi, nibbana, nibbana, nibbana bisa direnungkan berulang kali dengan memahami arti dari nibbana. Yang kesembilan, asangkata. Asangkata adalah tidak terkondisi. Sangkata. Terkondisi itu maksudnya apa? Kadang kita sering dengar, tidak terkondisi. Tidak terkondisi. Artinya adalah kondisi itu kan situasi. Jadi, sebetulnya yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang untuk bisa eksis perlu kondisi atau perlu syarat atau perlu sebab. Nah, itu disebut sebagai terkondisi. Misalnya, ceramah dhamma hari ini, Zoom kali ini. Terkondisi. Terkondisi oleh apa? Harus ada listrik. Terus, ada pencerama. Ada pendengar ceramah. kemudian ada alat-alat pembantu, instrumen-instrumen pembantu. Dan ada internet. Ada pemancar. Dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk bisa merealisasi, untuk bisa membuat sebuah ceramah, harus kondisi-kondisi ini hadir. Ada. Atau penyebab-penyebabnya ini bisa muncul. Kalau ada satu saja tidak ada, ceramahnya juga tidak komplit. Jadi misalnya, tidak ada pencerama. Apa bisa? Atau, ada pencerama, tapi tidak ada pendengar. Bisa. Bisa aja ya. Kita taruh di YouTube. Nah, kalau tidak ada listrik, nggak bisa kita dengar Zoom hari ini. Bisa aja, tapi bantai harus ke tempat kalian. Cerama. Nah, terus juga bantai harus sehat. Pencerama harus sehat, baru bisa ngomong. Anda juga harus sehat, baru Anda bisa dengar. Nah, jadi untuk satu hal terrealisasi, satu hal itu bisa dilaksanakan, butuh kondisi. Banyak kondisinya. Jadi itulah kita bilang sebab-sebab. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Kalau sebabnya nggak ada, maka hal itu pun juga tidak sempurna. Tidak akan sempurna. Nah, ini sama seperti Patichasamupada, konsepnya sama seperti Padhana. Makanya, Sangkhata artinya adalah terkondisi. Jadi dia untuk eksis, untuk bisa hadir, dia itu butuh syarat atau butuh kondisi, butuh sebab. butuh komponen untuk bisa membuat dia eksis. Jadi, kalau tidak butuh sebab-sebab ini, maka disebut sebagai asangkhata, tidak terkondisi. Nah, yang terkondisi itu apa? Nama terkondisi. Rupa terkondisi. Contohnya apa? Misalnya rupa. Satu rupa kalapa. Satu rupa kalapa di dalamnya minimal ada delapan fenomena materi. Nah, kalau kurang dari delapan, rupa kalapa tidak bisa eksis. Tidak ada rupa kalapa. Terus, kalau tidak ada warna, rupa kalapa juga tidak bisa dilihat. Tidak bisa eksis tanpa warna. Tidak bisa eksis tanpa unsur. Tanah, air, api, angin. Jadi, untuk bisa eksis minimal ada delapan komponen, delapan kondisi, atau delapan sebab kita bisa bilang. Tapi di sini kita tidak sebut sebagai sebab. Karena sebab itu asumsinya adalah sebagai penyebab kemunculan. Tapi ini adalah eksis. Untuk eksis saja. Untuk hadir. Untuk ada. Nah, begitu juga nama. cita tidak bisa hadir sendiri. Tidak bisa eksis sendiri. Harus ada bentukan-bentukan batin lainnya. Kontak, perasaan, dan lain sebagainya. Jadi, minimal juga untuk satu cita, untuk eksis, itu perlu berapa cita sikap? Tujuh. Namanya tujuh universal. Sabah cita, sadarana. Nah, jadi, nama waktu eksis juga minimal delapan. Satu cita, tujuh cita sika. Jadi, rupa juga minimal delapan, nama juga minimal delapan. Nah, jadi seperti kalau rumah, itu harus punya delapan pilar. Kalau satu pilarnya hancur, rumah tidak bisa eksis lagi ya, robo. Nah, itu juga disebut sebagai terkondisi. Nah, sedangkan Nibana, dia tidak perlu, tidak perlu nama, dia juga tidak perlu rupa untuk bisa eksis. Jadi, dia eksis tanpa ada komponen. Komponen apapun. Untuk mengkondisikan dia eksis. Tapi, dia eksis tanpa komponen. itu ya, luar biasa ya, Nibana. Dan yang paling luar biasa lagi adalah Buddha. Yang bisa merealisasi tanpa guru dan bisa mengajarkan kepada kita resepnya untuk bisa merealisasi. Caranya untuk bisa merealisasi fenomena ini yang sebetulnya tidak terkondisi, yang tidak berkomponen, kata Tanah. Jadi, itulah sebabnya Nibana disebut sebagai asang kata. Tidak terkondisi. Nah, tapi untuk merealisasi Nibana, bukannya tidak ada sebab. Tapi, objeknya sendiri untuk bisa eksis tidak ada sebab. Jadi, bahkan Buddha muncul atau tidak muncul di dunia ini, Nibana eksis. Jadi, bukannya karena Buddha Nibana itu ada. Tapi, Nibana ini bisa direalisasi, bisa disadari, bisa diambil sebagai objek, itu karena ada munculnya Buddha. Salah satunya, tapi Paceka Buddha juga bisa, meskipun tanpa ada sama-sama Buddha, Paceka Buddha juga bisa realisasi. Jadi, itulah kenapa disebut sebagai Asangkhata, Dhatu, kadang disebut Dhatu. Fenomena yang tidak terkondisi. Itulah Nibana. Kemudian, Saca. Saca adalah kebenaran sejati. Khususnya para mata Saca. Kebenaran hakiki, kebenaran sejati, Saca. Nibana adalah kebenaran, bukan tipu muslihat, bukan juga hasil visualisasi, bukan juga hasil halusinasi, tapi benar ada. Itu sebabnya Saca. Karena Nibana juga disebut para. Para, artinya sisi seberang, yang lain katanya. Berupa fenomena yang merupakan sisi yang berseberangan dari samsara. Jadi, perumpamannya seperti kalau kita mau menyeberang sungai, kita harus menyeberang dari pinggir atau bibir sungai yang sebelah sini, ke pinggiran sungai yang sebelah sana. Jadi, yang sebelah sini, perumpamannya adalah samsara. Jadi, kalau Nibana itu bukan samsara, tapi pinggiran yang sebelah sana. Jadi, kita harus melampaui sungai ini, baru bisa sampai ke Nibana. Itu maksudnya jadi sisi yang berseberangan. Tidak sejalan sama samsara. ini juga belum lama ini ada yang curhat. Jadi, waktu berlatih dhamma, semakin bosan terhadap samsara. Ya, betul saja. Karena memang jalannya tidak sejalan. Dua hal yang berbeda, berseberangan. Oleh sebab itu, umat awam biasanya kalau sudah intensif, kalau sudah menekuni secara spiritual dhamma, biasanya akan jadi galau, akan jadi dilema. Dan itu biasa. Makanya Buddha membuat komunitas sangga. Silahkan. Terus yang ke-12. Sududasa. Berupa fenomena yang sangat sulit dilihat. Su, sulit. Dudas, enggak ya. Dasa itu lihat. du itu sulit. Su itu sungguh. Sungguh sangat sulit dilihat. Sungguh sulit dilihat maksudnya. Jadi, sangat sulit dilihat oleh orang-orang yang tidak bijaksana. Ya, terang saja. Untuk merealisasi nibbana, itu harus memiliki secara pati sandi saja. Secara kesadaran awal kelahirannya itu harus ada kebijaksanaan. Jadi, mereka yang merealisasi nibbana pastilah orang bijak. Setelah realisasi nibbana pasti makin bijak lagi. Jadi, bukan untuk orang-orang yang tidak bijaksana. Sangat sulit dilihat oleh orang-orang yang tidak bijaksana. bahkan tidak mungkin kalau mereka tidak punya benih bijaksanaan di kehidupan ini hanya bisa mengumpulkan parami saja. Ngumpulin modal saja. Tapi, tidak bisa mencicipi. Tapi, kehidupan berikutnya bisa mencicipi. Nah, itulah nibbana. Kemudian, ajara. Tidak tua. A, tidak. Jara, tua. Merupakan fenomena yang tidak menuang. karena nibbana tidak lenyap. Tidak muncul dan tidak lenyap. Selalu eksis. Makanya, sabi sangkara anicca. Sabi sangkara duka. Sabi dhamma anatta. Sabi sangkara. Sangkara sama, sangkata sama. Segala hal yang terkondisi adalah anicca. Kenapa? Karena selalu bergantung pada komponen-komponen pendukungnya. Kalau komponennya berubah, maka eksistensinya atau keberadaannya juga akan terganggu. Oleh sebab itu, segala hal yang terkondisi, segala hal yang muncul karena sebab, pasti anicca. Tidak kekal. Pasti berubah. Begitu juga segala hal yang muncul karena kondisi atau yang muncul karena sebab duka, penderitaan. Kenapa? Karena selalu tertekan. Karena selalu dirongrong oleh perubahan itu. Kemunculan dan kelenyapannya. Tapi sabi dhamma, anatta, semua fenomena adalah tidak ada diri, tidak ada inti diri. Nah ini termasuk nibana. Jadi waktu sabi sangkara anicca, disitu nibana tidak termasuk. Karena nibana disebut apa? Asangkara atau asangkata datu. Tidak terkondisi. Karena tidak memiliki komponen atau tidak ada kondisi, tidak perlu sebab. Jadi dia tidak anicca. Kalau tidak anicca berarti apa? Nica. Selalu permanen, selalu kekal. nibana itu. Mau dunia ini sudah lenyap, hancur satu hari nanti. Mau terbentuk lagi, mau lenyap lagi. Nibana tetap ada. Tetap eksis. Selalu eksis. Jadi nibana itu apa? Sukha. Nica dan sukha. Selain permanen, dia juga membahagiakan. Karena apa? Karena tidak dirongrong oleh kemunculan dan kelenyapan. selalu eksis. Jadi selalu, kalau selalu eksis seperti itu, merupakan kebahagiaan. Bisa kita bergantung. Bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Tidak perlu dirongrong, tidak perlu tertekan oleh kehilangan dari objek ini. Tapi nibana tidak luput juga dari anatta. Karena tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada inti di situ. Oleh sebabnya nibana anatta. Sabe dhamma anatta. Dhamma di sini, baik yang sangkata maupun asangkata. Baik yang terkondisi maupun yang tidak terkondisi, semuanya anatta. Nah, jadi karena nibana adalah nica, permanen, oleh sebab itu dia tidak menua, ajara. Kemudian dua. Dua artinya kekal atau stabil. Merupakan fenomena yang kekal. Karena tidak dapat dihancurkan oleh usia tua, kematian, dan lain sebagainya. Nipapanca. Papanca. Sebagai mana yang kita tahu, di dalam abidhamma, Papanca adalah penyebab panjangnya. Samsara. Jadi, Samsara ini selalu tumbuh, berkembang. Selalu semakin panjang, selalu terlahir lagi, terlahir lagi. Karena apa? Papanca. Papanca itu apa? Mereka mengacu kepada tiga kilesa. Tiga kotoran batinnya itu tanha, mana, didhi. Tanha, mana, dan didhi. Tanha, keserakahan. Mana membanding-bandingkan, didhi, pandangan salah. Sedangkan nibana ini apa? Bebas. Ni. Tidak ada. Tidak ada papanca. Jadi terbebas dari tanha, mana, didhi. itulah nibana. Berikutnya, amata. Amata. A, tidak. Mata. Mati. Jadi tidak mati. Jadi terbebas dari kematian. Kenapa? Pertama, dia sendiri tidak muncul lenyap. Jadi dia sendiri tidak mati. Nah, mereka yang merealisasikan nibana juga satu hari nanti kalau sudah realisasiannya sempurna jadi arahat. Tidak perlu mati lagi. Matinya yang terakhir adalah tubuh yang dipakai untuk mencapai kesucian arahat. Tapi setelah itu tidak mati lagi. Oleh sebab itu nibana. Terbebas dari kematian. Siwa. Siwa. Itu apa? Dingin. Sejuk. Jadi fenomena yang menyejukkan atau menenangkan. Kenapa menyejukkan? Sitibhawo disebut ya. Siti. Siti. Siti itu juga bukan nama orang ya. Tapi dingin. Sita dari kata Sita. Sita. Siti. Siwa. Sama aja. Artinya dingin atau sejuk. Itu khususnya nibana disebut sebagai Sitibhawo. artinya punya sifat menyejukkan. Nah kontras yang bikin panas itu apa? Kotoran batin. Makanya kilesa seringkali diumpamakan sebagai api. Agi. Ragagi. Dosagi. Mohagi. Raga. Itu adalah nafsu. Api nafsu. Dosagi. Api kebencian. Api dosa. Mohagi. Api kebodohan batin. Api moha. Jadi kotoran batin pada saat muncul di batin kita kita juga jadi panas. Jadi gelisah. Jadi panas batinnya. Tidak tenang. Terganggu. Tidak nyaman. Sedangkan nibana kontras dengan kotoran batin. Karena tidak ada kotoran batin ya. Jadinya apa? Seju. Bingi. Tenang. Siwa. Kemudian kema. Kema. Peaceful. Damai. Fenomena yang merupakan berakhirnya upadawa. Empat belenggu yang menyiksa. Empat belenggu. Kita juga tahu. Bahwa ada empat belenggu kalau kita belajar samucaya. Empat asawa. Empat kotoran batin. sama saja ya. Kama. Kemudian bahwa. Kama tanha. Hawa tanha. Kemudian silabata paramasa. Bab ketujuh. Ada empat. Ada empat asawa. Empat belenggu. Sama saja. Empat upadawa. Itu karena sudah berakhir. Berakhirnya empat belenggu tersebut. Intinya adalah kotoran batin. Cuma pengelompokannya saja. digambarkan seperti belenggu, banjir, kotoran batin, asawa, dan lain sebagainya. Nah, karena sudah menyelesaikan belenggu tersebut atau kotoran batin tersebut, jadi dia kema. Damai. Kema sepertinya artinya adalah damai. Kemudian abhuta. Abhuta ini adalah menakjubkan. Artinya abhuta, acarya. Kemudian fenomena yang luar biasa. Luar biasa karena apa? Karena tidak biasa makanya disebut luar biasa. Menakjubkan. Karena uniknya batin waktu mengambil objek ini bisa memotong kekotoran batin. Itu luar biasanya. Kemudian anitika. Fenomena yang merupakan hilangnya iti. A iti. Na iti. Tidak ada iti. Hilangnya iti. Iti itu apa? Bahaya atau halangan. Nah, kenapa kita berbahaya? Kenapa kita merasa bahaya? Karena kita punya kotoran batin. Ujung-ujungnya karena kotoran batin. Kalau nibbana disebutkan sebagai tidak adanya kotoran batin, maka semua hal, semua dampak yang muncul akibat dari kekotoran batin lenyap pada saat merenungkan kualitas nibbana. Kemudian abya baja. Fenomena yang merupakan hilangnya penderitaan. Kita tahu ya, Buddha bilang juga sabesangkara duka. Sedangkan nibbana apa? Sukha. Nibanang paramangsukang. Iya enggak? Jadi, kebahagiaan tertinggi itu adalah nibbana. Oleh sebab itu disini ada hilangnya penderitaan. Kebahagiaan tertinggi nibbana. Yang berikutnya wisudi. Wisudi artinya bersih. Pemurnian. Murni. Fenomena yang sangat murni. karena terbebas dari noda kilesa. Kemudian dipa. Dipa ini bisa pulau. Bisa juga lilin. Bisa juga penerangan. Tapi disini mengacu kepada pulau. Fenomena yang merupakan pulau perlindungan dari samudera samsara atau empat jenis banjir. Sama empat jenis banjir itu sama yang tadi. Oga, asawa, yoga, gantah. Itu semua mengacu kepada hal yang sama. Intinya adalah kotoran batin. Jadi kalau samudera itu diumpamakan seperti samsara, karena nibbana itu bukan samsara atau terbebas dari samsara, dia seperti pulau. Jadi kalau di samudera, kita nggak bisa tinggal. Kita nggak bisa nyaman. Kita merasa bahaya. tapi kalau kita sudah sampai ke pulau, kita bisa istirahat, kita bisa makan. Jadinya merupakan tempat perlindungan. Dipa. Sama di Ratanasuta. Kinang Puranang Nawanati Sambawang. Itu juga menjelaskan tentang dipa. Nibbana. Jadi para Arya itu menggunakan nibbana sebagai tempat perlindungan. Tidak lagi terlahir lagi. Kemudian tanah. Fenomena yang mampu melindungi secara maksimal dari seluruh siklus penderitaan. Karena bisa melindungi tanah. Siapa saja yang sudah merealisasi nibbana, manfaatnya itu Buddha jelaskan seperti sudah menyingkirkan satu gunung. Jadi kalau dibayangkan samsara ini adalah tumpukan kekotoran batin. Begitu banyak. Tapi kalau sudah mencapai bahkan tingkat kesucian yang pertama pun sudah banyak sebetulnya kotoran batin yang sudah disingkirkan. Padahal yang disingkirkan cuma tiga ya. waktu merealisasi setapana pandangan salah akan aku diri. Kemudian pandangan salah tentang ritual-ritual dapat merealisasi nibbana. Melakukan ritual apakah bisa merealisasi nibbana itu pandangan salah itu sudah disingkirkan. Kemudian teraguan terhadap kama, hukum kama, kehidupan masa lampau, depan, sekarang. terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga. Keraguan itu sudah disingkirkan. Meskipun yang disingkirkan baru tiga dari sepuluh, semua kotoran yang harus disingkirkan sepuluh, tapi katanya sudah banyak sekali yang disingkirkan. Kenapa? Karena kalau tiga ini sudah disingkirkan, meskipun masih bisa melakukan kama buruk dari ucapan, perbuatan, maupun pikiran, tapi kekuatannya katanya sudah tidak mampu lagi membawa kama buruk ini untuk menghasilkan kehidupan di alam penderitaan. Jadi ringan kama buruknya itu ringan. Dari ucapan, perbuatan, maupun pikiran. Jadi ini merupakan perlindungan yang spesial, nggak? Ini nggak hanya melindungi kita dari satu kehidupan, tapi sampai kita nanti mengakhiri perjalanan samsara ini. Dia terus melindungi kita, nggak akan hilang-hilang. Kadang-kadang kalau kita terlindungi karena asuransi, kalau kita bayar, dia masih melindungi. Kalau kita stop bayar, dia juga stop melindungi. Jadi kalau nibbana nggak, nggak seperti agent, tapi dia melindungi sampai kita menyelesaikan samsara. nggak pernah meninggalkan. Jadi dia mampu melindungi secara maksimal dari siklus penderitaan itu namanya. Lena. Lena itu sebetulnya seperti gua. Gua. Sebetulnya arti lena itu bisa gua. Fenomena yang sebagai tempat berteduh atau bersandar. Dari siklus penderitaan. Kita juga tahu ya. Jadi kalau nibbana itu selalu bisa melindungi kita dari siklus samsara artinya apa? Kita selalu bisa jadikan bodyguard. Tempat kita berteduh, bersandar, bergantung nibbana. Jadi tidak pernah meninggalkan kita dari bahaya siklus penderitaan. Nah inilah adalah 25 kualitas nibbana yang kita bisa renungkan pada saat kita berlatih upasa manusati. Sangat abstrak bagi mereka yang belum merealisasi nibbana karena enggak tahu kedamaian nibbana seperti apa. Karena nibbana itu seperti apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Gimana ya? Kok enggak ada apa-apa? Kok damai? Katanya. Jadi sulit bagi mereka yang belum merealisasi nibbana bisa membayangkan kedamaian nibbana seperti apa. Kualitas nibbana seperti apa. Tapi dengan bantuan pariyati dhamma dari pembelajaran dhamma kita bisa kurang lebih membayangkan nibbana itu adalah terbebas dari seluruh kotoran batin. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau hidup kita ini enggak ada lagi kotoran batin alangkah bahagianya. Seperti itu juga kita bisa menenungkan nibbana 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 Waktu meditasi sama dengan objek meditasi lainnya jadi objek ini ada enggak bentuknya enggak ada bentuknya sama seperti waktu meditasi Buddha Nusati perenungan kualitas Buddha awalnya boleh aja mengambil wajah Buddha tapi berikutnya objeknya bukanlah wajah Buddha tapi kualitas Buddha karena kualitas Buddha adalah para mata begitu juga nibbana karena nibbana adalah para mata jadi tidak ada sesuatu yang konkret yang harus divisualisasikan betul-betul hanya kualitas saja yang jadi objeknya karena ini juga lah dengan mengenakan objek ini kita tidak bisa mengembangkan konsentrasi sampai terserap kenapa kualitas objeknya sendiri sangat halus jadi sulit ditangkap oleh batin jadi maksimum yang bisa dikembangkan adalah upacara samadhi berikutnya kita bahas tentang manfaat mengembangkan upas samanusati batinnya tidak dikuasai oleh nafsu kebencian dan delusi karena apa karena kekuatan samadhi makanya semua objek ini bisa menyingkirkan nafsu kebencian dan delusi kemudian mencapai upacara samadhi kekuatan samadhi yang dekat ke jana tapi tidak sampai ngunci tidak sampai terserap ke dalam objek kemudian dapat dilatih dengan sempurna oleh Arya Pugala tentunya mereka yang sudah merealisasi baru bisa jelas tentang objek nibbana ini tapi mereka yang memiliki keyakinan bante tambahin dan belajar maksudnya apa setidaknya tahu nibbana itu seperti apa kualitas dama itu seperti kualitas nibbana itu seperti apa jadi dia tidak hanya yakin saja sama apa yang dia pelajari jadi kalau keyakinan saja tidak cukup tapi harus yakin dengan apa yang sudah dipelajari sehingga dia bisa renungkan dia bayangkan tidur dengan tenang karena objeknya apa kedamaian damai kualitas damai oleh sebab itu tidurnya tenang tidak cuma tidur keseharian juga tenang tentunya bangun tidur juga tenang batinnya damai kemudian memiliki hiri dan otapa karena terinspirasi untuk merealisasi ini jadi kalau tahu bahwa objek ini damai kita pingin ini baru apa ya rupangnya saja kalau melihat buddha itu oh buddha itu begitu mengagumkan tapi kita selama ini baru lihat rupangnya saja pingin gak ketemu buddha pasti pingin nah jadi kita selama ini hanya merenungkan kedamaian nibbana saja tapi belum betul-betul merealisasi nibbana nah jadi pasti ada keinginan untuk merealisasi yang beneran melihat yang nibbana beneran jadi makanya akan muncul takut dan malu berbuat jahat karena nibbana sama sekali berbeda sama sekali bukan lewat jalan kejahatan pasti dengan kebajikan makanya hiri otapa pasti kuat kemudian percaya diri percaya diri muncul tekat untuk mencapai pencapai yang superior pasti ingin untuk merealisasi nibbana dihormati dan dipuja oleh teman-teman spiritualnya karena apa indranya tenang kemudian pikirannya juga tenang jadi dia dihormati karena kualitas ketenangan batinnya tersebut meskipun tidak mencapai pencapaian yang lebih tinggi ia akan terlahir di alam bahagia karena banyak mengumpulkan kebajikan kusalacita waktu bermeditasi upasa manusati inilah manfaat mengembangkan upasa manusati bagi yang tertarik objek ini bisa dikembangkan ini bisa mencapai upacara samadhi dengan upacara samadhi juga bisa dijadikan landasan nanti berlatih wipasana nah hari ini sampai disini tentang upasama nosati kita sudah bahas total 30 objek meditasi samadha sisanya 10 objek akhirnya 30 selesai sadu 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 Bante sebelumnya mohon maaf itu tadi nomor 20 apakah Bante sudah membahasnya sebab ini ada umat yang bertanya katanya belum belum dibahas Bante terlewat sudah ya hilangnya hilangnya bahaya hilangnya halangan kenapa kita merasa bahaya karena kenapa kita merasa terhalang karena kilesa karena kotoran batin ini sudah dibahas oke baik Bante kemudian ada masukan dari sister Magdalena untuk yang asawa tadi sister bilang kamasawa bawasawa ditasawa dan awijasawa Bante ya iya betul ya pandangan salah kemudian ketidaktahuan awija kama itu adalah kesenangan indera ya kemudian kamasawa bahwasawa ya kehidupan ya kemelekatan terhadap kehidupan aduh aduh Bante kalian yang minta kita masuk ke sesi tanya jawab silahkan kalian yang minta yang ingin bertanya langsung via zoom bisa dengan mengklik tombol raise hand atau melalui kolom chat Wanda Mi Bante mohon izin kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di minggu lalu Bante pertanyaan pertama dari Chi Lian Hua Wan Dami Bante waktu meditasi sharing meta ke yang mulia Pak Syedauji kira-kira satu jam mungkin setelah 15 menit muncul cahaya sambil tetap mencatat dalam batin meta kepada beliau setelah 30 menit badan bergerak atau body shaking ke depan dan belakang awalnya cuma pelan mungkin 10 derajat lama-lama gerakannya semakin cepat seperti ayunan 40 derajat ke depan dan 40 derajat ke belakang sampai napas ngos-ngosan seperti habis berlari cahaya masih ada tapi agak redup karena capek lalu saya stop waktu langsung meditasi anak panas sati cuma gerak 15 derajat ke belakang dan belakang Bante apakah penyebab body shaking yang kedua apakah itu proses healing yang ketika apa yang harus dilakukan jika terjadi body shaking terima kasih dan Anumodami Bante ya penyebab body shaking gerak tubuhnya bergerak pada saat meditasi nah ini ada sebetulnya secara abidama semua gerakan tubuh kita itu disebabkan oleh pikiran makanya di abidama ada istilah kaya winyati ada bahasa tubuh nah jadi kaya winyati ini juga muncul karena pikiran cita jarupa jadi semua gerakan tubuh kita sebetulnya itu karena pikiran karena batin bahkan waktu kita tidur sebetulnya kita tidak sama sekali tidak ada batin jadi kita bernafas itu sebetulnya karena batin setiap nafas masuk dan nafas keluar ini semuanya adalah cita jarupa jadi kalau kita tahu semua pergerakan tubuh kita ini adalah cita jarupa atau karena batin jadi kita bisa paham bahwa waktu meditasi sebetulnya kita itu ada sedikit niat untuk ikut bergerak nah biasanya ini karena unsur angin yang berlebihan dan menurut pengalaman mengajar bante ini karena kita ikuti kadang juga karena usaha yang berlebihan usaha yang berlebihan membuat badannya jadi unsur anginnya berlebihan karena unsur angin berlebihan ada yang tidak bisa dikontrol ada yang seperti ikut pola misalnya muter atau mundur maju mundur maju gitu ya nah jadi itu jangan diikuti waktu ada muncul fenomena tersebut jangan diikuti beberapa meditator latih anak panas hati juga karena bagaimanapun anak panas hati kan mendorong ada dorongan ada angin waktu masuk dia dorong waktu keluar dia juga dorong keluar jadi ada beberapa meditator dia ikuti masuk keluar masuk keluar warna jadi kayak ayun-ayunan gitu ya nah itu tidak baik sebetulnya apalagi kalau batinnya ikuti nah Bante tahu ada beberapa meditator meskipun mereka ikuti masuk keluar masuk keluar tapi sebetulnya cara fokusnya benar hanya menunggu disini mungkin mereka juga enggak sadar bahwa mereka agak goyang-goyang dikit tapi waktu nafasnya menjadi semakin halus dia juga semakin tidak goyang jadi waktu nafasnya halus dia tidak lagi goyang-goyang secara kasar seperti itu goyangannya juga makin lama makin halus aja cuma mangguk-mangguk dikit tapi waktu khususnya waktu halus sekali terus muncul nimita dia sudah diem dia enggak goyang lagi itu enggak masalah kalau untuk orang yang seperti itu tapi kalau orang yang ikut terusnya makin lama makin heboh itu jangan itu biasanya usahanya berlebihan karena usaha yang berlebihan nafasnya seperti dikendalikan karena nafas yang dikendalikan itu dia goyangannya juga makin heboh bukannya makin makin diam nah itu hati-hati jadi biasanya kebanyakan bante amati itu karena usaha yang berlebihan jadi jangan pegang objek itu sangat kuat jangan tegang relax aja dari awal itu gak bisa langsung mencengkram jangan langsung pegang dengan kuat tapi perlahan-perlahan tapi dengan mahir dengan terampil pegang secara relax makin lama kalau dia objeknya makin lama makin halus baru kita agak usaha makin kuat pegangnya jadi hati-hati waktu latihan nafasati memang selalu kemahiran yang dikembangkan adalah selalu di apa ya diatur ukuran kesadarannya ukuran fokusnya itu diatur jadi kalau batinnya sudah semakin ngantuk kita harus tambahin usahanya waktu usahanya berlebihan kita bisa kendurkan usahanya waktu objeknya masih kasar kita bisa fokus seadanya saja karena objeknya kan jelas tapi waktu objeknya sudah semakin halus kita harus agak tambah dikit harus agak detail dikit cara menyadarinya atau cara mengamatinya sehingga objek masih terus bisa kita pertahankan jadi sepanjang kita duduk dari awal misalnya setengah jam atau satu jam itu cara kita fokus ke objek akan selalu berbeda kita harus selalu atur selalu harus sesuaikan itulah kemahiran yang kita kembangkan semakin lama kita bermeditasi kemahiran itulah yang akan terus semakin terasah jadi kalau goyang badannya sadar bahwa badannya goyang jangan goyang lagi jangan ikuti goyangannya itu kadang pertama-tama muncul pola seperti garis atau garis ke atas horizontal bisa vertikal atau bulatan terus belakangan badannya ngikutin bulatan tersebut atau garis tersebut seperti kanan kiri atau maju mundur nah itu juga jangan diikuti secara sadar pertahankan tubuhnya untuk tetap stabil pertahankan postur yang baik khususnya anak panas hati butuh postur yang baik jadi itu bukan proses healing jangan bayangkan itu proses healing itu adalah usaha yang berlebihan terus kadang kita menikmati ada lagi yang menikmati goyangan itu kita ikuti jadinya itu nanti bisa semakin tidak terkandali nanti bingung lagi mau stop bagaimana jadi jangan diikuti jangan jadi kebiasaan dan harus segera dirubah sadu 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 pertanyaan kedua dari Bapak William Wandami Bante beberapa bulan lalu setiap meditasi anak panas hati saya selalu merasakan ada angin kuat disertai dengan buru kuduk berdiri dan badan seperti bergetar terkadang dalam satu sesi meditasi bisa terjadi beberapa kali namun sudah dua bulan ini saya meditasi tidak pernah ada pengalaman seperti itu lagi padahal konsentrasi meditasi makin kuat dan setiap meditasi selalu ada nimita mohon penjelasan dari Bante kenapa pengalaman tersebut tidak pernah ada lagi dan juga mohon panduan untuk berlatih jana dari tahap nimita Anumodami Dante ya justru kalau menurut Bante bulu kuduk berdiri angin kuat badan seperti bergetar bukankah itu mengganggu jadi tidak perlu dicari kalau sudah semakin tidak menyadari objek lain selain objek meditasi kita yang mana bagus sebetulnya karena waktu kita meditasi sebetulnya yang kita inginkan adalah menutup 6 indera bukan 6 ya 5 indera saja kita tutup mata kita sudah tutup tapi telinga kita tidak bisa tutup hidung tidak bisa tutup lidah masih mending kalau mulutnya kita tutup dia tidak berasa terus sentuhan juga kita tidak usah cari-cari sentuhan sentuhan jadi waktu kita meditasi satu pintu saja yang kita buka yaitu pintu batin menyadari objek terus meskipun kita tutup artinya bukan kita tutup sama sekali tapi kita terus mau awasi misalnya contoh kita mau tangkap cecak atau kadal terus dia masuk ke satu rumah semut rumah semut ini di dalamnya ada 6 pintu jadi kalau kita mau tangkap dia artinya kita tutup 5 pintu terus kita jaga 1 pintu saja kalau kita buka 6 pintunya kita bingung nanti mau tangkap dia sebelum mana jadi kita tutup 5 pintu terus kita jaga 1 pintu biarin terbuka tapi kita harus terus mawas kita harus sadar terus waktu dia keluar kita langsung tangkap jadi sama meditasi itu seperti itu katanya kita jaga pintu batin ini saja tidak bisa ditutup pintu batin ini tidak bisa tutup tapi kita harus mawas kalau objeknya berubah kita harus balikin lagi objek meditasi kita terus waktu objek meditasi kita kita sadari terus apa yang terjadi sama mereka khususnya untuk anak panas saat ini kita selalu sadari terus apa yang terjadi sama objek nafas mau kasar mau halus mau panjang mau pendek mau masuk mau keluar kita amati saja jadi waktu pikiran tenggelam tenggelam dalam arti hanya objek ini saja yang lainnya lupa karena tadi kita tidak perhatikan kita tutup telinga tidak bisa tutup tapi artinya disini tutup adalah kalau kita biarkan suara masuk kalau kita ikutin suara ada lagu kita ikutin kita dengerin itu artinya bukan kita tutup kita biarkan terbuka kita biarkan dia nangkep kita biarkan dia masuk jadi waktu kita lupa semakin kita hanya asik dengan objek meditasi kita objek-objek yang lain juga seperti tidak masuk semakin konsentrasinya bagus nanti semakin berasa makin hening makin sepi ada beberapa meditator bahkan berasa seperti kayak telinganya seperti ditutup kayak seperti masuk ke ruang kedap jadi tiba-tiba ming mereka bilang seperti itu itu waktu konsentrasinya kuat jadi tidak apa-apa tidak berasa objek yang lainnya selain objek meditasi itu bagus tidak apa-apa akhirnya bagaimana berlatih jana dari tahap nimita nah oke jadi kalau nafas nanti asumsi anapanasati oke nafas waktu nafas sudah bergabung sama cahaya cahaya mungkin yang tadinya di luar atau warna yang tadinya ada di luar terus mendekat kemudian sudah bersatu sama cahaya cahaya adalah nafas nafas juga adalah cahaya nah waktu itu kita sebut nimita awalnya kalau anda sudah bisa fokus di nafas halus untuk waktu yang cukup lama tanpa berpikir tanpa ada banyak gangguan nah biasanya waktu anda pindah ke nimita itu juga lebih mudah jadi pastikan anda bisa fokus di nafas halus untuk waktu yang cukup lama dulu karena kalau belum biasain fokus ke nafas halus waktu anda pindah ke nimita nanti nimitanya bisa cepat hilang juga atau anda fokus ke nimitanya juga belum bagus jadinya meskipun nimita masih ada pikiran masih terus mengembara dan akhirnya waktu balik lagi ke nimita nimita sudah redup atau bahkan hilang jadi beberapa mereka yang agak tergesa-gesa pindah ke nimita jadinya sulit berkembang nimitanya nimitanya gak terang-terang atau nimitanya bahkan makin redup atau hilang sama sekali akhirnya harus balik lagi ke nafas nanti bentar lagi muncul kemudian dia tergesa-gesa fokus ke nimita akhirnya hilang lagi balik lagi ke nafas nah sering bolak-balik seperti itu kurang baik jadi pastiin dulu di tahap persiapannya itu harus cukup cukup stabil cukup pokok fokus ke nafas halusnya harus cukup pokok dulu jadi fokus ke nimitanya nanti akan mulus jadi jangan tergesa-gesa waktu nimita sudah muncul fokus aja dulu ke nafas halus yang halus nafas yang halus fokus nah kalau dia secara alami pindah ke nimita itu lebih baik artinya nimita sudah jelas sedangkan nafas semakin tidak jelas karena nafas kan semakin lama semakin halus sedangkan nimita ini kalau konsentrasi semakin kuat dia akan semakin terang jadi transisi masa perpindahan itu sangat smooth sangat mulus jadi memang karena sifat objeknya sudah semakin jelas jadi pikiran otomatis akan mengambil objek yang mudah objek yang jelas nah itu yang mana bagus kalau anda masih bisa fokus ke nafas halus jangan tergas fokus dulu di nafas halus agak lama kalau mudah bagi anda fokus ke nafas halus tapi pikirannya juga tidak secara alami pindah ke nimita anda bisa secara sadar pindahkan fokus dari nafas ke hanya memandang atau hanya melihat nimita saja nah dari sana ya nimita pelan-pelan sabar ya gak perlu berusaha terlalu kuat yang penting apa pikiran jangan sampai lepas dari objek disadari terus nimitanya jangan perhatikan warnanya jangan perhatikan bentuknya apapun yang terjadi dengan nimita dia mau luas mau kecil mau pendek mau panjang mau berubah jadi merah dan lain sebagainya gak apa-apa fokus saja sadari saja terus nimitanya ya nah lupakan semua objek lainnya ya nah kalau ada pikiran cepat balik lagi ke nimita harus cepat gak boleh lama ya gak boleh 2 detik 3 detik ya harus cepat balik ke nimita baru nimitanya akan pelan-pelan akan semakin terang semakin kuat ya nah gak apa-apa meskipun dia kuat juga fokus saja terus ya sadari saja terus ya sampai nanti ngunci ngunci atau anda seperti terserap di dalam objek ya hanya satu objek itu aja manunggal ya objek lainnya lupa yang mana bagus nah itu konsentrasinya pasti sudah sadu sadu mengasih Bante pertanyaan ketiga dari KJ Wandami Bante saya berlatih meditasi anak panas sati sekarang saya sudah tidak memvisualisasikan antara hidung dan di atas bibir tapi sekarang saya merasa lebih sulit konsentrasi saya sudah mencoba menghitung keluar masuk nafas tapi kalau saya tidak menghitung lagi serasa tertidur apakah saya tetap melatih meditasi anak panas sati atau objek lain seperti Budhanu Sati Bante mohon pencerahannya Bante semoga Bante selalu sehat anumudana Bante jadi awal meditasi meditasi apapun pasti kesadarannya belum kuat kemampuan kita untuk menyadari satu objek untuk waktu yang lama pasti belum kuat nah itu kita harus sesuaikan terus maksudnya kita harus asah terus kemampuan kita untuk bisa mempertahankan kesadaran kita ke satu objek untuk waktu yang lama nah kadang ya ada beberapa kondisi ada beberapa penyebab kenapa kita tidak bisa fokus ke objek menyadari untuk waktu yang lama kadang sudah terlalu lelah karena kegiatan sehari-hari sudah terlalu lelah akhirnya tidak bisa fokus waktu fokus ngantuk atau jadi blur tidak jelas pikiran seperti tumpul seperti tidak begitu sadar seperti tidak mawas nah itu bisa jadi secara fisik atau kadang ada pengaruh struktur tulang belakang juga bisa jadi menghambat aliran ke otak nah itu kebanyakan orang yang punya seperti itu tekanan darahnya rendah jadi susah fokus nah itu fisik tapi kalau tidak ada keluhan fisik hanya batinnya saja yang masih tumpul nah Bante saran Anda mungkin lebih banyak meditasi jalan dulu jadi karena meditasi jalan kan kita mawas kan memang matanya jangan ditutup sembari jalan harus sembari buka jadi waktu jalan Anda juga perhatiin nafas jalan santai aja bolak-balik kurang lebih 6 meter 8 meter 10 meter masih boleh layak terus bolak-balik bolak-balik bukan mundur tapi bolak-balik nah perhatiin nafas sebisa mungkin harus relax lepas jangan ditahan nafasnya jangan dikendalikan biarin dia mengalir sebagaimana padanya Anda hanya mengamati saja Anda hanya penonton saja tahu awalnya tahu aja dulu nafas masuk keluar masuk keluar gak apa-apa nah lama-kelamaan kalau batinnya sudah mulai tenang ya nah Anda mulai tambahkan ya apa mulai challenge ya tantangannya ditambah nih ya untuk diri Anda sendiri ya Anda harus tantang diri Anda sendiri jadi misalnya dari tempat ini sampai ke ujung sana gak boleh berpikir ya oke fokus hati-hati jadi pasti batinnya akan semakin mawas semakin hati-hati ya berarti gak berani berpikir nah kalau Anda berhasil nah Anda coba dulu berapa kali oke satu kali berhasil nah kemudian tambah gimana kalau satu kali lagi nah misalnya lima kali Anda bisa berhasil Anda bisa naikin lagi level Anda ya kalau begitu sekarang dari sini sampai ke sana balik lagi ke sini gak boleh berpikir jadi gitu ya ya pelan-pelan kita sedikit demi sedikit mendorong kemampuan kita ya nah kalau gagal misalnya sudah dua kali berhasil tapi yang ketiga gagal ulang lagi hitung dari satu lagi ya sampai lima kali berhasil berturut-turut ya nah nanti juga tambah tambah lagi kalau Anda sudah bisa lima kali berturut-turut tambah lagi bolak-balik ya dua kali tambah lagi tiga kali gitu ya nah pelan-pelan nafas Anda akan semakin halus dan kesadaran Anda semakin kuat nah waktu kesadaran Anda sudah mulai terbiasa dengan objek nafas ya kalau Anda duduk itu akan sangat-sangat membantu ya makanya Buddha juga bilang apa meditasi jalan juga konsentrasi bisa kuat karena apa meditasi jalan itu gak mudah objeknya banyak ya kita bisa mudah terganggu ya oleh objek-objek di luar nah jadi kalau kita bisa fokus waktu meditasi jalan meditasi duduknya malah mudah ya karena meditasi duduk kan tutup mata gak banyak objek jadi dia langsung fokus kalau ya persiapan atau tahap pemanasan di meditasi jalannya ini bisa dilakukan dengan baik itu sebabnya Bante juga sering ya saranin murid-murid Bante meditator untuk meditasi jalan banyak orang memandang rendah meditasi jalan karena sulit pertama sulit dan juga capek tapi ya manfaatnya itu bisa luar biasa untuk meditasi duduk dan untuk jangka panjang meditator yang berlatih satu bulan dua bulan tiga bulan satu tahun atau bahkan seumur hidup sebagai meditator atau sebagai SLE atau BIKU meditasi jalan itu penting jadi itu untuk menyeimbangkan postur itu jadi anda coba dulu meditasi jalan kalau meditasi jalannya sudah mulai tenang bagus ya anda coba duduk nah lihat bagaimana kualitas meditasi duduknya jadi jangan sedikit-sedikit kalau ada kesulitan atau halangan waktu meditasi ganti objek atau berpikir bahwa oh mungkin para misalnya di objek ini gak bagus atau saya gak cocok kali dengan objek ini ya ganti aja itu juga gak bagus itu kebiasaannya gak bagus juga jadi usaha dulu nanti kita lihat perkembangannya gimana kalau memang mentok untuk waktu yang lama kita bisa pertimbangkan untuk ganti objek sadu sadu makasih Bante jawabannya pertanyaan keempat dari Ibu Tuni pendampi Bante mengapa di tiap retret meditasi yang saya ikuti saya punya pengalaman meditasi yang berbeda-beda semuanya teknik anak panasati selama ini setiap saya mengikuti satu retret meditasi saya selalu mengikuti instruksi dari guru pemimbing dan saya tidak pernah mengekspektasikan pengalaman meditasi saya sebelumnya harus sama dengan saat ini apakah yang saya lakukan sudah benar Bante Anumodana atas penjelasannya Bante ya sudah benar ya jadi tidak boleh berharap waktu meditasi bahwa pengalaman meditasinya selalu sama jadi memang berbeda-beda waktu meditasi kita karena untuk meditasi itu juga banyak hal yang harus diperhatikan suhu pakaian kita bahkan atau fisik kita kegiatan kita sehari-hari kemudian makanan kita tempat kita meditasi terus guru kita atau sesama meditator semuanya mempengaruhi jadi misalnya retret kemarin bagus terus retret berikutnya kok enggak bagus atau pengalamannya kok kurang asik gitu ya nah itu juga enggak bisa sama karena cuaca berbeda makanan berbeda meditator yang ikut retret juga berbeda jadi semua harus diterima semua harus di apa ya welcome kita tidak perlu apa ada antipati ya nah tapi lama-kelamaan semakin kita sering ikut retret semakin kita banyak pengalaman meditasi nanti kita lihat ada polanya sebetulnya ada polanya ada benang merah yang bisa kita ambil nah pengalaman inilah memang berubah memang berubah tapi kita akhirnya bisa mengembangkan suatu kemahiran ada keahlian yang kita asah untuk kita menjadi fleksibel karena akhirnya kita sadar bahwa ya cuaca kita enggak bisa atur makanan kita juga enggak bisa atur karena waktu kita meditator kan kita dimasakin orang terus meditator yang ikut retret apa kita bisa atur enggak bisa panitianya siapa apakah kita bisa atur enggak bisa guru juga kadang enggak bisa atur nah jadi yang kita bisa atur yang mana ujung-ujungnya batin kita misalnya waktu kita meninggal apakah kita bisa atur kita mau meninggal dimana pakai AC atau enggak pakai AC diranjang atau di kursi atau di lantai atau di jalanan jadi siapa yang jenguk kita juga apakah kita bisa atur kadang musuh kita bisa datang waktu kita meninggal nah kalau batin ini selalu mudah terkondisi oleh objek-objek luar nah itu gawat kita nanti meninggal bisa kesel musuh datang jadi bisa bahaya jadi nanti kesadaran terakhirnya itu bisa kesadaran yang tidak bajik nah jadi apakah kita mau begitu enggak mau oleh sebab itu dari sekarang kita mempersiapkan berusaha kita yang menyesuaikan dari segi batin kita mau di tempat yang berisik nantinya kita bisa meditasi mau makanan meskipun enggak begitu support nantinya kita bisa tetap meditasi meskipun makanannya terbatas dan sederhana eh kadang di tempat panas pun kita bisa meditasi mau dingin pun kita bisa meditasi nah tentu kualitasnya akan berbeda ya misalnya kita primanya itu kita paling bagusnya itu misalnya kalau di tempat sejuk atau pakai baju yang seperti ini atau makan yang seperti ini tapi tentunya kalau semuanya berubah kondisinya berubah kita tidak bisa expect yang terbaik tapi setidaknya tidak begitu drop tidak begitu jelek juga ada kualitas standar minimum yang bisa kita tetap pertahankan nah kemahiran inilah untuk melihat bagaimana cara batin kita bisa fleksibel untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu inilah pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan saat kita ikut banyak retret semakin banyak sesi duduk yang kita lakukan semakin banyak pengalaman kita itu sebabnya Anda ikut retret satu minggu Anda belajar satu minggu pengalaman Anda satu minggu Anda ikut retret yang satu bulan pengalamannya beda lagi satu tahun beda lagi umur hidup beda lagi jadi itu yang paling penting adalah bagaimana batin kita yang terus menyesuaikan meskipun pengkondisinya selalu berubah nah itu jadi tidak perlu ekspektasi tapi selalu belajar dari setiap sesi duduk pengalamannya yang saya bisa ambil itu apa dari setiap sesi meditasi kita sadu-sadu Bante terima kasih atas penjelasannya yang baik sekali saat ini sudah semua pertanyaan dari kelas minggu lalu dibacakan kami masih punya beberapa pertanyaan yang baru saja masuk dan juga ada satu orang yang resen Bante yaitu Suhu Yusuf saya persilahkan ke yang resen dulu ya Bante kepada Suhu Yusuf bisa di unmute silahkan bertanya sama Bante Wandami Bante Suki Hoto sudah terdengar ya suaranya ya jelas saya mohon bimbingan Bante tentang meditasi objek nibbana ini apakah perlu menggunakan kekuatan jana empat dari kasih naputi ataukah memanfaatkan dari meditasi nama dan rupa agar meditasi objek nibbana ini dapat berhasil mohon bimbingannya Bante ya jadi Buddha mengajarkan basis konsentrasi ya jadi Sathaka Kamadhana Sathaka itu artinya selalu selalu bisa dipakai selalu bermanfaat nah jadi jadi seperti Pak Yusuf yang sudah pernah punya jana ya jana 1 sampai 8 nah ini bisa dijadikan Sathaka Kamadhana Sabat Haka namanya selalu bermanfaat selalu bisa digunakan nah untuk meditasi apapun selalu bisa digunakan konsentrasi ini jadi mau objek mengambil objek yang baru selalu mulai dari jana 4 atau jana 8 kemudian baru mengambil objek yang baru nah kalau batin dimulai dengan Sabat Haka Kamadhana itu nanti objek yang barunya pun akan mudah Buddha juga sering bilang ya di tipi taka bahwa saya tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat daripada pikiran yang sudah dibentuk dari meditasi jadi dan Buddha juga bilang saya juga tidak melihat sesuatu yang lebih merusak daripada daripada pikiran yang tidak terlatih dari meditasi jadi pikiran yang tidak terlatih itu bisa bahaya sekali bisa banyak melakukan kejahatan dan pikiran yang terlatih oleh meditasi itu bisa sangat bermanfaat bahkan bisa sampai merealisasi nibbana jadi untuk meditasi apapun bisa menggunakan konsentrasi basis konsentrasi dasarnya kalau kita sudah punya jana 4 atau jana 8 mau mengambil objek yang baru kita kembangkan dulu jana 4 atau sampai jana 8 nanti keluar dari jana 8 atau jana 4 tersebut kita baru mengambil objek yang baru nah itu biasanya akan jauh lebih mudah daripada orang yang sama sekali tidak punya konsentrasi misalnya kalau Pak Yusuf sukanya kasina apa kekuatan saya kasina putih kasina putih jadi kasina putih ini selalu dijadikan basis konsentrasi konsentrasi awal setiap kali mau mengambil objek yang lain nah itu selalu dipakai nantinya jadi sama aja kalau mau berlatih upasa manusati ini mengambil objek nibbana nah itu masuk dulu sampai jana 4 kasina putih atau dari kasina putih juga bisa masuk sampai jana 8 nah baru mulai merenungkan kualitas Buddha keluar dari jana tersebut baru direnungkan kualitas oh sorry bukan kualitas Buddha ya tapi kualitas nibbana seperti yang sudah Banti jelaskan satu persatu nah salah satu aja diambil misalnya nibbana nibbana nah itu terus yang direnungkan nanti mudah sekali mencapai upacara samadhi karena awalnya dari konsentrasi yang jauh lebih dalam jadi dia bukannya dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah oh saya pernah coba pakai meditasi nama dan rupa sulit tapi belum pernah coba dari kualitas nama dan bantai terima kasih sadu 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 makasih juga nama yusuf suhu yusuf selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk pada hari ini dari ibu muliati gunawan mandami bantai manusia yang terlahir dengan dua akar tidak akan bisa mencapai jana tapi apakah bisa dengan sama samadhi mandamodami bantai jadi mereka yang memiliki dua akar bisa tidak bisa mencapai jana tapi bisa punya sama samadhi yaitu apa mengembangkan upacara samadhi upacara samadhi tidak mutlak harus punya akar kebijaksanaan tapi untuk yang punya dua akar juga bisa cuma bedanya apa dijelaskan kalau yang memiliki tiga akar mereka akan lebih mudah menyingkirkan kotoran batin saat kotoran batin muncul jadi secara kuantitas kotoran batinnya itu lebih lemah lebih sedikit daripada orang yang memiliki dua akar nah jadi kalau yang memiliki dua akar untuk bisa memurnikan batinnya atau mencapai konsentrasi itu harus agak berusaha lebih kuat jadi betul-betul disiplin komitmen usaha tekun dengan ketekunan itu dia bisa mencapai konsentrasi tapi gak bisa dalam sekali sampai terkunci atau terserap ke objek jadinya hanya sampai upacara samadhi nah dengan upacara samadhi itu mereka pun bisa berlatih sampai wipasana sampai sangkarupekanyana juga mereka bisa latih tapi karena kebijaksanaannya tidak sekuat yang memiliki tiga akar jadi wipasananya mentok tidak bisa merealisasi nibbana dan pemahaman wipasananya juga tidak begitu mendalam tidak begitu matang tapi bisa mencapai sama-sama adik 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 pertanyaan dari ibu li mei mei mohon penjelasan dan nasihatnya apakah ada dijelaskan di dalam tipi takah mengenai hal-hal sebagai berikut selama orang melaksanakan jalan mulia berunsur delapan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang akan bisa mencapai kesucian Paceka Buddha adalah seseorang yang mencapai kesucian bukan karena murid seorang Buddha tapi dia bisa jalani dalam perunsur delapan itu sendiri sehingga mencapai kesucian walaupun tidak bisa mengajarkan kepada orang lain dan seterusnya sumber dari Dhamma Apakah Paceka Buddha bukan termasuk siswa Sang Buddha dengan uraian tersebut sehingga disebutkan orang yang berbeda pandangan atau non-Budhis bisa mencapai kesucian atau mencapai Paceka Buddha namanya Pertanyaan kedua Siapa saja yang bisa melaksanakan jalan mulia berunsur keelapan Tiga Dhamma apa yang dipelajari seseorang sehingga bisa mencapai Paceka Buddha Yang keempat Apakah ada penjelasan mengenai kapan muncul atau pencapai kesucian Paceka Buddha Apakah sebelum atau pada saat sama masa sama Sam Buddha atau setelah sama Sam Buddha Parinibhanakah Yang Lima Apakah benar tidak akan muncul Buddha-Buddha yang lain di saat masih berlangsung periode Buddha saat ini Pertanyaan nomor satu dulu Oke jadi pernyatannya adalah selama orang menjalankan jalan mulia berunsur delapan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang akan bisa mencapai kesucian Nah pernyataan ini benar ya Buddha bilang di Mahaparinibhanasutta bahwa mereka yang melatih jalan mulia berunsur delapan bisa mencapai kesucian kemudian Paceka Buddha adalah seorang yang mencapai kesucian bukan karena murid seorang Buddha tapi dia bisa jalani jalan mulia berunsur delapan sehingga mencapai kesucian walaupun tidak bisa mengajarkan kepada orang lain ya betul ya Paceka Buddha bukan murid seorang Buddha di zamannya di jaman dia menjadi Paceka Buddha nah dia juga bisa menjalani jalan mulia berunsur delapan itu sendiri sehingga mencapai kesucian ya dia bisa dia bisa berlatih jalan mulia berunsur delapan dan tidak mengajar kepada orang lain dan pernyataan itu jadinya benar terus pertanyaannya apa yang nomor satu tadi sorry apakah Paceka Buddha bukan termasuk siswa Sang Buddha ya jadi Paceka Buddha bukan siswa Sang Buddha di zamannya pada saat dia terlahir sebagai Paceka Buddha ya jadi pada saat itu sudah tidak ada lagi sama Sang Buddha jadi waktu ada sama Sang Buddha Paceka Buddha tidak bisa muncul waktu di zaman masih ada ajaran sama Sang Buddha dengan urayan tersebut sehingga disebutkan orang yang berbeda pandangan bisa bisa mencapai kesucian mencapai Paceka Buddha ya nah berbeda pandangan ini maksudnya apa ya tapi kalau dia masih percaya kama ya nah itu dia masih bisa merealisasi jadi misalnya Bante Dewa Data ya siapa yang tidak kenal Bante Dewa Data ya murid Buddha tapi juga calon Paceka Buddha ya nah Buddha sendiri bilang ya bahwa Bante Dewa Data akan jadi Paceka Buddha di masa depan ya tapi sekarang masih di Awichi ya masih di neraka nah jadi Bante Dewa Data tahu enggak cara berlatih ya tahu beliau sendiri untuk sudah mencapai jana delapan ya kemudian juga bisa punya kesaktian juga sudah banyak belajar pasti ya wasanya juga sudah besar ya ikut Buddha juga sudah lama cuma belakangan saja jadi salah jalan ya nah jadi dia sudah tahu caranya berlatih wipasana juga makanya paraminya itu cukup sebetulnya untuk menjadi Paceka Buddha di masa depan ya tapi ya waktu munculnya Paceka Buddha sama-sama Buddha udah enggak ada lagi ajarannya udah enggak ada lagi jadi mereka itu merealisasi mereka itu melatih jalan mulia berunsur delapan karena apa karena kekuatan paraminya karena memang kekuatan kama masa lampaunya jadi karena sudah pernah berlatih abhinya pernah berlatih jana pernah berlatih wipasana akhirnya semuanya itu tinggal nunggu waktu aja untuk berbuah ya jadi Paceka Buddha contohnya misalnya ya ada namanya Paduma Paceka Buddha dia anak-anak ya padahal masih kecil terus dia tuh main main sumputan ya main petak umpet di rumahnya karena semua orang tuh pengen pegang dia pengen peluk dia ya karena sangat lucu ya jadi dia juga udah gemes ya orang itu setiap orang mau peluk dia mau peluk dia gitu ya jadi dia main petak umpet supaya gak dipeluk orang supaya gak dipeluk dayangnya ya nah dia juga anak orang kaya ya di rumahnya nah satu hari waktu dia lagi main petak umpet itu ya menghindari orang-orang supaya gak dipeluk nah dia ketemu sama Paceka Buddha lagi datang pindah patah ke rumahnya terus dia bilang ke Paceka Buddha itu petapah kamu jangan pindah patah disini orang-orang disini suka peluk-peluk nanti kamu dipeluk pula dia bilang gitu ya Paceka Buddha ini dia lihat orang ini calon Paceka Buddha bisa jadi Paceka Buddha nah tapi karena sifatnya gak mengajar ya Paceka Buddha itu tapi waktu mereka muncul mereka bisa muncul satu komunitas banyak Paceka Buddha bisa muncul bareng tapi kalau sama-sama Buddha kan cuma satu ya nah jadi Paceka Buddha ini pun juga pergi habis denger dia ngomong gitu ya dia dipergi nah tapi anak kecil ini dia tertarik ya eh Pertapa ini kan ngapain ya jadi ya diikuti dari belakang ya nah tau juga Paceka Buddha itu tau dia diikuti ya akhirnya masuk ke gua nah tapi waktu masuk ke gua si anak ini kan dia ikut masuk ke gua ya ngintip ngintip nah pas masuk ke gua udah gak ada lagi Paceka Buddhanya hilang tapi dia lihat ada tempat jalur dia meditasi jalan ya jadi dia ikuti aja dia ikuti jalur jalan itu dia jadi kayak meditasi jalan pura-pura meditasi jalan eh dia pun jadi Paceka Buddha dengan begitu ya nah jadi gak ada guru ya kenapa kok dia bisa mencapai kesucian yang begitu susah yang kita latih sepanjang hari juga ya lama gak realisasi-realisasi ya tapi dia bisa anak-anak ya cuma ikuti jalan begitu aja itu di luar nalar kita karena latihan yang mereka lakukan di kehidupan lampau itu di luar nalar kita ya puluhan ribu tahun mereka berlatih wipah sana kita tidak tahu yang kita lihat hanya satu kehidupan saja sama aja ya kalau di dunia ini kita lihat segala sesuatu itu cuma satu kehidupan ini ya kita lihat kehidupan ini itu kayaknya penting ya kita mau ini kita mau itu melekat sini melekat sana tapi kalau kita lihat banyak kehidupan jadi satu kehidupan itu gak begitu penting kita bisa menerima bahwa seseorang itu bisa kayanya sampai seperti itu atau orang ini bisa pinternya sampai seperti itu kita bisa paham karena apa mereka gak nol gak mulai dari nol nah jadi begitu juga pacika Buddha ini anak-anak yang biasanya suka main cuma jalan begitu saja dia mencapai apa pacika Buddha nah jadi itu di luar nalar kita tapi yakinlah bahwa mereka tidak mulai dari nol mereka sudah latih puluhan ribu tahun di kehidupan lampau nah itu jawaban nomor satu yang kedua siapa saja yang bisa melaksanakan jalan mulia berunsur delapan siapa saja bisa yang memiliki keyakinan bahwa jalan mulia berunsur delapan ini baik setidaknya memberikan kebaikan kebajikan siapa saja bisa melaksanakan gak harus murid Buddha gak harus Buddhis yang penting dia ada pandangan tentang kama itu sudah cukup kemudian dhamma apa yang dipelajari seseorang sehingga bisa mencapai pacika Buddha jadi intinya adalah Wijacarana Wijacarana Anda bisa ikuti penjelasan banti tentang Wijacarana sampana Buddha Nusati tentang kualitas Buddha Wijacarana itu apa sama saja siapapun yang mau merealisasi nibbana harus punya benih Wijacarana tapi ada kecenderungan yang kuat dari pacika Buddha adalah apa untuk tinggal menyendiri untuk tidak mengajar hanya merealisasi untuk diri sendiri saja nah itu pacika Buddha kemudian empat apakah ada penjelasan mengenai kapan muncul kesucian pacika Buddha sebelum atau pada saat masa sama-sama Buddha atau setelah parinibana yang pasti adalah waktunya tidak boleh terlalu panjang usianya juga tidak boleh terlalu pendek karena usia yang terlalu panjang sifat anicca duka anatta tidak jelas kematian itu jadi tidak jelas jadi tidak bisa memunculkan sang vega kemudian kalau terlalu pendek juga kualitas moral manusia tidak bisa tidak bisa muncul pacika Buddha keadaan dunia pun tidak bisa mengemban kualitas dari pacika Buddha terus tidak boleh ada masa ajaran sama-sama Buddha jadi kalau masih ada yang mengajarkan ajaran sama-sama Buddha pacika Buddha tidak muncul pada saat tidak ada ajaran sama-sama Buddha pacika Buddha bisa muncul tapi usianya juga tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh terlalu pendek apakah benar tidak akan muncul Buddha-Buddha yang lain di saat masih berlangsung periode Buddha saat ini ya betul karena kualitas seorang Buddha itu bumi ini atau satu alam bahkan 10 ribu alam semesta cuma bisa mengemban satu kualitas sama-sama Buddha saja tidak bisa dua sama-sama Buddha muncul di dunia ini karena kualitas yang begitu mulia itu saja sadu dari KJ Wandami Bante saya setiap meditasi selalu tegang dan memicinkan mata dan saya pernah mendengar ini disebabkan usaha yang keras tetapi setiap bermeditasi saya selalu tegang apakah ada cara untuk mengatasinya Bante Anumodami caranya adalah jangan tegang nah tapi kalau anda orang yang tidak paham bagaimana supaya tidak tegang nah anda bisa coba banyak hal misalnya anda coba juga meditasi jalan tegang gak terus kalau meditasi jalan pun tegang meditasi tidur tegang gak berbaring kalau tidur pun tegang berarti anda memang cara fokusnya di dalam kehidupan sehari-hari pun begitu nah cara fokus yang mana salah misalnya anda baca anda perhatiin waktu anda baca anda tegang gak baca buku terus misalnya waktu anda kerja atau nonton waktu anda fokus waktu anda berusaha fokus anda tegang gak anda memicinkan mata gak nah itu anda harus perhatiin nah terus bagaimana supaya anda bisa menguraikan ya kebiasaan yang tidak baik ini nah anda harus perhatikan momen-momen dimana anda santai relax dan tidak tegang jadi misalnya anda dengar cerama apakah anda tegang nah kalau anda tidak tegang ada momen dimana anda tidak tegang coba anda perhatiin bagaimana keadaan batin jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa jadi misalnya kalau anda mau pegang ikan pegang ikan apakah anda langsung tangkap dengan tangan yang kuat gak bisa licin lepas lagi atau misalnya mau pegang telur setengah matang telur setengah matang apakah anda cengkram gak bisa terus berarti anda harus atur ya oh telur ya pegangnya sedikit aja gitu ya nah ikan juga pegang bagian mana yang bisa dia tidak lepas tapi juga anda bisa pegang nah sama aja waktu kita mengendalikan alat tubuh kita ini atau organ-organ tangan kita kaki kita ini kita kan gak mengangkat gelas seperti ngangkat meja jadi kita seolah-olah udah tau takarannya gimana untuk mengambil hanya sekedar cukup dibawa ke mulut bukan dengan tiba-tiba kalau kuat ini bisa kelempar gelas ini jadi kita kayak sudah tau caranya fokus gimana kayak kita tuh ada namanya muscle memory kalau istilah apa istilah science-nya ya jadi kita itu kayak sudah tau kira-kira barang ini seberat apa jadi usaha yang kita gunakan pun gak berlebihan juga gak kurang nah sama kita coba-coba bagaimana fokus kita jadi kita sebetulnya fokus sepanjang hari itu ada takarannya juga sama kayak kita mengendalikan tubuh ini jadi waktu kita fokus ke suara yang besar ya kita atur gak begitu kita perhatiin tapi kalau suara yang kecil kita juga bisa atur yang kecil biar agak jelas gimana ya kita sudah-sudah tau caranya jadi kita fokus agak hati-hati lagi jadi objek yang terlihat jelas pun kita lihat sekedarnya aja udah kelihatan tapi kalau objek yang kecil kan kita harus agak fokus biar bisa kelihatan nah sebetulnya semua batin kita kita juga sudah tau caranya coba karena ini objek yang baru fokus ke nafas atau meditasi nah anda harus atur anda harus pelajari dulu gimana cara fokusnya supaya tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu kendur nah itu anda perhatiin sepanjang hari bagaimana anda bisa fokus dengan tidak tegang coba jalan dulu kalau jalan juga anda bisa santai anda coba jalan dulu lebih banyak jalan dulu biar pikirnya terbiasa dengan cara fokus seperti itu jangan langsung tutup mata jangan langsung terburu-buru duduk nah juga jangan menahan nafas jangan mengendalikan nafas relax tubuh kita kenapa tegang karena unsur anginnya gak keluar gak regular gak lancar itu jadinya kita tegang nah biasanya kita juga agak menahan nafas waktu kita tegang waktu kita sakit coba kita tahan nafas begitu nah jadi kalau kita buang nafas biasanya ketegangan itu relax jadi kalau misalnya nafas masuk dan nafas keluar tidak seimbang nah ada kemungkinan anda menahan nafas anda mengendalikan nafas misalnya nafas masuk cepat tapi nafas keluar nah seperti itu itu sudah pasti menahan nafas atau ada yang menghambat di lubang hidung jadi itu adalah pengaruh fisik bisa jadi coba dulu beberapa cara baru nanti kita ketahuan sesungguhnya ini sebetulnya sesuatu yang bisa diatasi atau enggak nah itu kalau nafasnya tidak seimbang seperti itu masuknya cepat keluarnya lambat atau masuknya pendek keluarnya panjang itu jadi tidak balance karena tidak balance nanti bisa tegang terus nafasnya lama-kelamaan nanti tersengal-sengal dan lain sebagainya itu bisa problem nah yang bagusnya apa? balance masuknya misalnya 2 detik keluar juga 2 detik nah nanti tapi jangan terlalu dikontrol juga biarkan aja secara alami tapi kalau nafas keluarnya cenderung lebih berat Anda bisa agak sedikit dorong supaya bisa balance nah itu biasanya ketegangan bisa diuraikan sadu-sadu Bante sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit kami masih mempunyai beberapa pertanyaan dan juga satu umat yang raise hand dan beliau bilang beliau baru mengikuti kelas Bante pada hari ini dan ingin bertanya seputar agama Buddha Bante apakah masih ada kesempatan Bante supaya lebih seru lagi ikuti program kita di minggu berikutnya sekalian juga tambahkan jawaban pertanyaan Anda Anda bisa tanya tapi hari ini cukup sampai disini dulu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya oke baik Bante sadu 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 anumodami Bante atas seluruh penjelasan yang Bante berikan kepada kami semua pada hari ini semoga kebijaksanaan kami yang bertambah pada hari ini bisa membantu kami dalam pencapaian di mana kami Bante sadu sadu dan untuk Bapak Sobani yang tadi resen bisa menuliskan pertanyaannya lewat chat kepada tim Panitia nanti akan dibantu tanyakan kepada Bante di depan kalian minta mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf pada Bante atas kesalahan yang telah kita lakukan baik melalui pikiran ucapan maupun perbuatan sebelum dan selama acara ini berlangsung mari kita bacakan bersama-sama o kasa wandami Bante suki hotu nibbhanasa pacayo hotu maya katang punyang samina anumo ditabang sadu sadu anumo dami samina katang punyang mayhang databang sadu sadu anumo ditabang sadu 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 anumo dami okasa duara tayena katang sabang acayang kamatha me bante kamami kami tabang sadu okasa kamami bante ruki hotu nibbanasa pacayo hotu selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bante nyadu kangsa mari kita semua tetap bersikap anjali ok sekarang marilah kita melakukan pelimpahan jasa atas jasa kebajikan yang sudah kita lakukan selama ini dengan menjalankan sila pelayanan berdana mendengarkan dhamma berdiskusi dhamma meditasi semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan kita juga limpahkan jasa kebajikan ini pada para dewa yang melindungi buddha sahasana para dewa yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga mereka ikut berbahagia atas kebajikan kita dan semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran-kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpan jasa et 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 vata ca am he he sambhat ang punya samp pad ang sabe dewa anum dhantu sabe bhuta anum dhantu sabe satta anum dhantu sab samp pat sidhiyah idank me nyatinang hot usukhita hon dunya tayo idk me nyati nan hot usukhita hon dunya tayo idk me nyatinang hot usukhita hon dunya tayo idk me punya wrestler hi y w har Sampai jumpa. Mari kita bersama-sama beraspirasi. Semoga dengan kebajikan ini ajaran Buddha dapat bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasana Cirang Tithatu sebanyak tiga kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sampai jumpa.